Salam saudara yang terkasih, kita akan berbicara dengan dua kata pasrah dan berserah. Ada dua perbedaan di situ yang mendasar. Pasrah, orang yang menyerah, orang yang tidak berbuat apa-apa, orang yang berpikir negatif, orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi orang yang berserah adalah orang yang turut akan kehendak Tuhan, orang yang turut akan pimpinan Tuhan, orang yang punya semangat, orang yang berpikir benar akan segala sesuatu. Itu makanya Yohanes 11 ayat 32 mengatakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada melihat dia, tersungkurlah di depan kakinya dan berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Cara berserah Maria mengakui kedaulatan Tuhan, artinya meskipun dia permohon kalau Tuhan tidak menjawab, dia punya iman bahwa ketika dia berserah dengan Tuhan, meskipun tidak ada pertolongan, tetapi ada penyertaan, ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.